Mahasiswa berinisial EMA asal Sulawesi tengah ditetapkan tersangka atas kasus tabrak lari di Ring Road Jalan Pajajaran, Kapanewon, Melati, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Ia menabrak pejalan kaki berinisial S45 hingga tewas pada Senin pekan lalu. Usai menabrak, mahasiswa berusia 20 tahun langsung melarikan diri. Yang bikin miris, saat tabrakan terjadi, EMA sedang menyetir mobil melakukan aktivitas seksual bersama teman wanitanya. Mengapa meninggalkan korban? Karena gak tahu, tahunya nabrak tiang atau trotoar. Gak tahu, orang. Ia langsung pergi, ya ujar MA di Markas Polresta Sleman, Sabtu, 16 November 2024. Menurut MA, sebelum peristiwa kecelakaan pada Senin subuh sekitar pukul 03. 45 WIB itu dirinya sempat mengonsumsi minuman beralkohol. Lalu, ia bersama teman wanita berinisial N melaju di Ring Road. Aktivitas seksual, yakni oral seks, mulai dilakukan sedari melintas di simpang empat kentungan. Sambil melakukan aktivitas seksual, MA melajukan mobilnya di jalur lambut. Hingga kemudian ia menabrak korban, S, warga Kelurahan Sari Harjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman. Kapolresta Sleman Kombespol Yuswanto Ardi mengatakan, usai menabrak korban dari belakang, pelaku melarikan diri. Kecelakaan ini disebabkan oleh terganggunya konsentrasi pengemudi karena aktivitas seksual, ucapnya. Jasad S, pria 45 tahun, ditemukan di pinggir jalan pada Kamis Pekan lalu. Terdapat luka di kepala dan kakinya. Setelah diselidiki, polis memastikan bahwa S merupakan korban tabrak lari. Polisi menangkap mahasiswa berinisial MA pada Jumat, 15 November 2024, di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, seusai melakukan penyelidikan dan memeriksa rekaman kamera pengawas. MA dijerat pasal 310 ayat 4 UU nomor 22 tahun 2009 dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Di samping itu, tersangka juga dijerat pasal 312 UU nomor 22 tahun 2009 dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara dan denda hingga 75 juta rupiah.